Beralih ke informasi lain sodara, menurut rencana gabungan pengelola bioskop seluruh Indonesia akan membuka kembali bioskop pada tanggal 29 Juli mendatang. Namun gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 belum memberi izin beroperasinya kembali bioskop di Indonesia. Bioskop tutup sejak Maret 2020. Di masa pembatasan sosial berskala besar diberlakukan karena pandemi COVID-19. Kini, di saat sejumlah aktivitas ekonomi diizinkan, di masa pelonggaran pembatasan aktivitas sosial, bioskop belum kembali dibuka. Menurut rencana, perpengusaha membuka bioskopnya pada 29 Juli 2020. Tapi, keinginan ini belum mendapat lampu hijau dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Alasannya, potensi penularan COVID-19 di ruang tertutup cukup tinggi. Semua kegiatan yang sifatnya di ruang tertutup, berpotensi terjadinya penularan dalam waktu yang tidak lama, satu jam, satu setengah jam, ini belum mendapat rekomendasi. Jadi, wisata uruban itu, termasuk dunia hiburan, itu belum kami izinkan. Jadi, teman-teman media juga ikut membantu memberikan penjelasan kepada kawan-kawan kita yang lain. Mungkin, jangan membuat sesuatu atau mengambil kebijakan yang dapat menimbulkan risiko yang besar. Doni Monardo meminta semua pihak untuk bersabar dan mempertimbangkan segala keputusan yang berisiko tinggi dalam penyebaran COVID-19. Soal mengoperasikan lagi bioskop, di tengah pandemi, DPR juga meminta agar dipertimbangkan lagi. Pemerintah daerah diminta berkoordinasi dengan gugus tugas untuk membuka lagi tempat hiburan ruang tertutup, termasuk bioskop. Menghimbau kepada pemerintah daerah, hal-hal yang sangat strategis seperti pembukaan bioskop tempat hiburan, sebaiknya dikonsultasikan dengan gugus tugas. Karena di gugus tugas ini juga ada tim khusus yang baik dari aspek kesehatan maupun dari aspek pencegahannya agar COVID-19 ini jangan sampai menyebar. Sebelumnya, bioskop direncanakan kembali dibuka serentak dengan mematuhi protokol kesehatan pada 29 Juli mendatang, sekaligus memulai lagi pembuatan film untuk mengakhiri masa paceklik karya dan usaha di industri perfilman. Tim Liputan, Kompas TV Meski izin belum diberikan gugus tugas penanganan COVID-19, rencana pengelola membuka kembali bioskop untuk publik pada 29 Juli sudah disiapkan, termasuk dengan protokol kesehatan. Lalu bagaimana persiapan pengelola bioskop untuk menghindari bahaya penularan virus corona? Sepadankah kegembiraan menikmati nonton bioskop 2 jam dengan resiko penularan? Berikut liputan Jurnalis Kompas TV Diana Valencia dan Juru Kamera Jamzuri. James Bond Mulan dan beberapa film lainnya mungkin jadi sederet alasan Anda untuk kembali ke bioskop. Lalu pertanyaannya apakah bioskop sudah buka? Jawabannya sudah, tapi nanti 29 Juli mendatang. Tapi apakah aman? Eh, tunggu dulu. Sudah ada sejumlah protokol kesehatan ditetapkan. Contohnya ketika saya duduk tadi, saya harus melihat sejumlah marka yang terletak di sini. Tidak sembarang boleh duduk, di sini ada marka. Terutama bagi Anda yang ingin menunggu untuk masuk ke dalam studio bioskop. Lalu kalau untuk protokol kesehatan lainnya, seperti apa ya? Oleh karena saya sudah bersama dengan Ibu Dewinta Huta Gaul, selaku Head of Corporate Communication dan Brand Management dari Cinema 21. Bu Dewinta, Bu ini kita bawah cara tapi tetap sambil menjaga jarak. Bu Dewinta, saya ingin tanyakan, 29 Juli nanti bioskop akan kembali buka, protokol kesehatannya seperti apa, Bu? Mulai dari awal masuk. Oke, terima kasih. Jadi mulai dari awal masuk itu kita akan melakukan pengancahkan suhu. Setelah itu kita akan melakukan QR Code. Jadi akan harus scan QR Code untuk contact tracing. Gunanya untuk apa? Untuk bisa mengetrack misalnya Dewinta ada di PS21, pukul sekian sampai sekian. Jadi tentu ada data-data dasar yang mesti diisi lah. Tapi itu sebenarnya cepat kok. Setelah itu kalau suhunya sudah di atas, eh maaf, kalau suhunya di bawah 37,3, memakai masker, baru diperbolehkan masuk, tapi sebelumnya pakai hand sanitizer dulu. Dan harus memakai masker ya teman-teman, karena itu merupakan hal yang paling utama buat kita melindungi diri kita sendiri. Setelah itu kita akan masuk di Himbau, itu melakukan transaksi melalui online. Jadi ada M-Tix, ada Tix ID juga, akan lebih contactless. Nah, untuk pemesanan makanan pun itu sebenarnya lebih baik, kita sudah pesan dulu, di aplikasi M-Tix itu sudah bisa. Jadi sudah bisa melakukan pesanan, dan kalian pun menjadi lebih singkat waktunya, tidak, tidak capek-capek antri, karena nggak perlu antri untuk order. Apalagi kalau filmnya lagi film-film bagus, dan datangnya udah mepet-mepet, nggak perlu ngantri di order, langsung ambil di pickup station. Nah, sebelum itu pun, ya sorry, setelah itu pun, kalau misalnya mau ke toilet dulu, sudah ada. Ini kita berdiri di mana nih? Dekat toilet nggak nih kira-kira nih? Dekat Bu, mungkin kita boleh dekat kali ya Bu ya. Jadi sebenarnya memang sudah ada sejumlah petongan kesehatan yang bisa diterapkan, terutama di rumah, dan juga di toilet. Tapi ini ada toilet cowok nih Bu. Nah, ini contohnya aja ya. Nah, contohnya, ini tuh kalau sebelum mau memasuki, ini harus, kalau misalnya penuh di dalam, ini ngantri sampai luar tuh harus tetap satu meter. Nah, di dalam pun, itu tentunya melimpah sabun cuci tangan lah, pastinya. Dan dari sisi urinoar untuk toilet prianya, itu satu dipakai, satu nggak. Jadi harus langseling, tetap ada physical distancing. Kalau toilet wanita, tentu sama. Ada garis ini juga di luarnya, dan di dalamnya untuk mengantri juga. Tapi kalau toilet wanita kan memang ada biliknya ya. Jadi dari desainnya pun sudah lebih aman lah. Bu, ini kan sudah ada marka-marka yang dipasang, terutama untuk mengontrol antrian begitu Bu. Nanti kalau soal pengawasannya seperti apa Bu? Apakah petugas akan keliling, atau petugas keamanan ditetapkan di beberapa titik, atau seperti apa? Ya, jadi petugas Bioskop 21 itu semua akan dikerahkan. Terutama pada masa pemulihan ini ya. Jadi bahkan dari Bioskop Manager juga akan bantu kalau lagi penuh. Bahkan dari teknisi kami juga akan bantu kalau lagi penuh. Terutama untuk mengingatkan kalau memang ada yang berkerumun. Kita tahu sendiri meskipun kadang nih udah ditempelin, masih ada yang suka berkelompok gitu. Nanti kami akan dekati secara proaktif mengatakan bahwa maaf tidak boleh berkerumun gitu. Bu, terakhir Bu mungkin boleh dikasih bocoran untuk para penikmat film. Tanggal 29 nanti apakah dibuka serentak atau seperti apa Ibu? Sejauh ini sih kami, karena kami tergabung dalam GPBSI, gabungan pengelola Bioskop Surin Indonesia, dan sesuai dengan pernyataan atau keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Ketua GPBSI, tanggal 7 Juli kemarin, kita akan buka insya Allah serentak di seluruh Indonesia. Pada 29 Juli. Terima kasih Ibu Dewinta atas waktunya. Selamat beraktifitas kembali Ibu. Saudara itu tadi sejumlah informasi terkait persiapan protokol kesehatan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak pengelola ketika Bioskop mulai buka pada tanggal 29 Juli mendatang. Nah tentunya sebenarnya sebelum Anda ingin datang bersama dengan keluarga Anda ke Bioskop, Anda harus memperhatikan bahwa sebenarnya aktivitas menonton Bioskop ini masih masuk ke dalam aktivitas yang risiko pengelolaannya masih tinggi. Tentu dikarenakan data dari WHO yang menyebutkan ada tiga faktor sebenarnya yang menyebutkan ada risiko pengelolaan yang cukup tinggi tersebut. Yang pertama soal distance ataupun jarak. Kita tahu sendiri berdasarkan pernyataan dari Head of Corporate Communication dan juga brand manajer dari CNN 21, jarak sudah sangat amat bisa dikontrol. Tapi soal dua faktor lainnya seperti apa? Yang kedua, yang maksud kami adalah faktor yang kedua, itu adalah soal duration ataupun durasi. Menonton film pasti lebih dari satu jam. Dan kalau berdasarkan data dari WHO menyebutkan ataupun menyarankan apabila Anda berada di dalam ruangan yang tertutup, itu harusnya kurang dari satu jam. Kemudian yang ketiga tentunya soal ventilation ataupun sirkulasi udara. Menonton Bioskop di dalam ruangan tertutup, sirkulasinya tentu pasti terbatas begitu. Tapi tentunya sah-sah saja apabila Anda nanti 29 Juli nanti ingin datang ke Bioskop untuk bisa mengobati rasa rindu Anda terhadap suasana Bioskop. Tapi tentu dibutuhkan kecermatan dan juga kebijaksanaan supaya Anda dan juga keluarga Anda bisa terhindar dari yang namanya COVID-19. Jena Valencia, Jamzuri, Kompas TV, Jakarta.